hai 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 Hey what's up guys wangglove TV eh gua mau sedikit review tentang Furious ABV mnova VTX OSD board Oke gua baru aja install ini VTX karena di rakitan baru gua new build gue itu kalau gua pasang VTX size normal itu tight banget Oke jadi gua mutusin untuk coba si mnova VTX OSD board Oke ini saiznya kalau gua bilang ini kecil banget coba kita lihat bentar Oke ini fiturnya nano size kecil dia udah 25 miliwatt raceband functionally ada output 01 miliwatt 25 miliwatt sama 200 miliwatt power on VTX via transmitter integrite miosd function PID tuning 72 channel kokil 72 channel lu bisa dapet HBO mungkin Oke ini layoutnya Hai saat ini lu buat kamera five-volt and ground Oke ini dimensinya lu lihat ini duit lima cent ini si mnovanya Oke ini connectionnya lu bisa pakai runcam saya sih gila selalu tempel segini sebenarnya nih kurang lebih kalau untuk adaptasi kayak gini dia mirip-mirip sama si seri sebelumnya si PG OSD cuman PG OSD dia harus pakai MW OSD untuk setting-setting Oke nanti gua jelasin and lu bisa pakai runcam swift micro bisa pakai runcam swift mini nah gua jelasin karena gua pakai fortini Oke this one fortini nah lu tinggal connect di bagian sini Hai an ini lu bisa langsung tempel ke kamera Jangan lupa untuk aktifin si uarts satu Hai Oke setelah sedikit Hai spesifikasi gua tunjukin guinya nah ini adalah guinya si di mnova atau lu bisa juga PG OSD yang version 2 mnova Innova V4 Oke kita pakai ini FTDI Wardwan jangan lupa colokin baterai mau coba colokin kuat gua kita pencet konek nanti dia loading mnova Oke ini guinya lu bisa setting timer rssi voltage m mh horizon bar VTX flight mode call sign lu bisa drag and drop caranya kayak gini di sini call sign tinggal ambil boom taro write that's it and ini channel VTX gua di channel raceband 3 Hai lu tinggal ambil drag and drop ya oke lu bisa pasang timer mungkin Hai Oke di site usd config nya lu bisa taruh ntsc atau pal gua pakai kamera ntsc Hai voltage alarm VTX VTX band VTX channel VTX power aux jadi VTX shutdown ini lu bisa assign untuk assign untuk paid mode ini salah satu fiturnya si mnova semua seri VTX nya si furius udah bisa paid mode cuma gua seneng banget dia fitur bisa kita assign di aux gua assign di aux 4 enable pit mode ini harus lu enabelin pit mode nya nah call sign jadi untuk untuk lu aktifin 200mw miliwatt lu harus unlock dulu call sign jadi harus lu rename dulu sebelumnya furius fpv and kalau lu mau dapetin 200 miliwatt lu harus rename call sign sendiri terus lu baru bisa nyalain 200 miliwatt oke ini kurang lebih untuk true vision konfigurator nya nah kalau untuk di remote jadi si mnova OSD ini bisa kita setting setting fit semua di via remote di DVR gua tunjukin gimana caranya lu setting PID setting VTX jadi lu nggak perlu mencet lagi di VTX lu tinggal ke remote lu pencet iau kanan tengah terus page atas oke kita diskonek dulu boom kita diskonek oke dia off oke dia off oke ada intro BV ada call sign gua baterai 16,6 voltase gua raceband gua terus ada status disarm arm jadi kalau gua arm ya arm oke terus ada statistik oke caranya kita setting via remote controller lu sendiri lu cuman center jauh kanan page atas oke dikeluar OSD lu PID bit mode settings lu bisa assign VTX shutdown lu yang kayak tadi di GUI nya OSD bisa lu lihat disini oke oke lu bisa ke page berikutnya ada RC rate standard oke call sign one glove TID so you can change the raceband 4,5,6,7 oke that's it for today emm nanti gua bakal review lebih jelasnya fitur-fitur lainnya lebih dalam oke thanks for watching guys yeah like tchau guys oke oke teman tchau 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 Terima kasih.